Oke kita kedatangan laptop dari subscriber yang katanya lemot banget Jadi dalam video ini akan saya beritahukan solusinya bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot Assalamualaikum SobatFizTV Oke jadi ini adalah laptop dari subscriber Jadi tipenya adalah Asus VivoBook Flip 14TP410UR Jadi ada kodenya UR Untuk spesifikasinya lumayan banget ya Jadi ini kiriman dari subscriber untuk diservice lah ya Diperbaiki kenapa lemot gitu Jadi dalam video ini akan saya tunjukkan tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot Dan cara mendeteksinya dari mana sih penyebab lemotnya dan nanti solusinya apa aja Oke sebelum kita mulai kita coba lihat dulu spesifikasinya Karena ini termasuk laptop yang langka ya Jadi kalau sobat cari sulit untuk mendapatkan laptop ini Jadi laptop ini bisa di flip seperti tablet gitu ya Jadi touchscreen juga Terus untuk spesifikasi CPU-nya itu lumayan I5 generasi ke-7 7200U Up to 3,1 GHz Untuk memory RAM-nya sudah 8GB DDR4 Kemudian untuk storage-nya 1TB ya harddisk-nya Sayangnya ini masih harddisk-nya harusnya sudah SSD ya Dengan spesifikasi seperti ini Untuk display-nya juga bagus Sudah Full HD LED IPS dengan Glarion 13-inch frame Dan pastinya ini juga touchscreen dan support pen-nya juga Grafiknya juga ada yang internal ya dari Intel-nya itu dari grafik IGP Intel 620 Kemudian ada grafik add-onnya yaitu Nvidia GT930MX 2GB VRAM Untuk konektivitas internetnya juga menggunakan Wi-Fi yang dual band support 5GHz Dengan tambahan Bluetooth 4.1 Harga saat launching di tahun 2012 itu sekitar 10 jutaan Dan yang menariknya lagi disini selain mempunyai Core i5 yang lumayan Ternyata grafik prosesor dari IGP Intel-nya juga lumayan Jadi frekuensi maksimal dari grafik IGP-nya ya Dari Intel-nya aja sudah 1 GHz Bahkan internal grafik-nya aja sudah support 4K 60Hz Untuk direks-nya juga sudah direks 12 Dukungan OpenGL 4.5 Terus gimana dengan grafik tambahannya ya Yaitu Nvidia GeForce 930MX Jadi ada X-nya artinya ada peningkatan dari grafiknya Untuk pipelines-nya itu ada 384 Kemudian untuk core speed-nya itu 1020MHz Memory speed-nya 2000MHz Memory boost-nya 64 bit Kemudian memory type-nya itu sudah GDDR5 AP-nya juga support direks 12 Seder 5.0 OpenGL 4.5 Untuk power konsumsinya hanya 15-25W aja Teknologinya 28nm Fiturnya juga banyak ya Ada GPU, Bose, 2.0 Optimus, PhysX, CUDA Dan GeForce Experience Jadi bisa dibilang laptop ini termasuk laptop middle ya Di jamannya keluar Karena saat itu VRAM 2GB itu sudah cukup Tapi kalau jaman sekarang itu seenggaknya minimal banget 4 lah ya 4GB Oh iya jadi keluhannya tuh katanya laptopnya setelah dipinjem temennya Dipulangin itu jadi lemot banget Jadi untuk lemot ini banyak banget faktornya ya Bisa jadi dari CPU-nya tiba-tiba misalkan kena virus jadi 100% terus Terus ada juga dari harddisk-nya tiba-tiba 100% terus Terus ada juga ya dari virus jadi sistemnya itu ya lemot Pokoknya disini kita akan cari tahu dari nol kita akan cek semua Oke jadi langsung aja ini saya nyala ini ya untuk laptopnya Jadi ini foto-foto dokumentasi saya Karena kalau di video pasti memakan waktu banyak ya Ternyata disini masalah utamanya adalah Harddisk-nya itu 100% terus Jadi ini bener-bener merah dan nggak pernah turun Dari dinyalakan sampai saya diemin Bahkan sering banget aplikasi-aplikasi itu not responding karena harddisk-nya Jadi bayangin aja kalau kita harus scan virusnya Disini saya akan berpikir ulang untuk scan virus Karena mungkin nggak kelar-kelar nanti scan virusnya ya karena harddisk-nya aja 100% terus Jadi saya berpikir apakah harddisk itu pernah terjatuh Misalkan laptopnya kepentok karena memang ada sedikit damage pada bodinya gitu ya Mungkin kepentok atau jatuh tapi nggak sampai ngerusak layar hanya bodi bagian bawah Ternyata itu nggak ada masalah sih disini performance masih 100% dan health dari harddisk-nya juga masih 100% Jadi saya berpikir lagi untuk menuduh harddisk-nya kalau harddisk-nya sudah tua Karena dari lifetime-nya juga belum ada 1 tahun bahkan Tapi mungkin apakah ada permasalahan di hardware pada harddisk-nya Jadi kita sebelum pergi ke hardware-nya kita cek di software-nya dulu Jadi software dari Windows-nya ini kita pastiin saya disable semua startup-nya untuk memastikan Nggak ada virus yang auto-run atau aplikasi yang memberatkan di depan ya Terus kemudian setelah saya disable semua Saya coba mulai dari bugs yang pernah ada di Windows 10 yaitu superfetch ya Jadi saya coba matikan pakeran administrator ya Kita ketik aja net.xt Spasi stop spasi superfetch dan hasilnya juga nggak ada masalah Jadi setelah saya reboot tetap lemot gitu ya Dan ini untuk harddisk-nya juga nggak full ya Jadi masih banyak ruangnya Terus kita coba scan back sektor juga nggak ada masalah ternyata Terus kita masuk ke tspc ya Jadi disini saya coba uncheck list Kalau sobat ini di checklist untuk include compress file dan alwa search file name itu silahkan di uncheck Terus setelah itu di oke Ternyata setelah di restart juga nggak ada pengaruhnya masih 100% ya Sobat bisa lihat masih 100% Kemudian saya coba masuk service.msc Tinggal ketik Windows dan R secara bersamaan Silahkan ketik service.msc ya Ini pastiin service.msc Jangan sampai salah klik Kemudian disini sobat cari Windows search Dan pilih properties Kemudian dimatikan atau disable Kadang ini juga suka ada bugsnya ya Dan yang dipakai di laptop ini adalah Windows 10 Kemudian setelah di restart juga tidak ada pengaruhnya sama sekali Akhirnya kita lanjut cek aplikasinya Apakah ada aplikasi yang membawa virus Disini saya cek satu-satu Ternyata nggak ada satupun aplikasi aneh-aneh gitu Jadi sepertinya laptopnya memang bersih gitu Nggak suka download-download yang macam-macam Dan oke mungkin sekarang saatnya kita bongkar Kita cek harddisknya secara langsung kali ya laptopnya ya Oh iya tiba-tiba saya teringat sesuatu Daripada kita ngebongkar laptop ini Terus nanti nggak ada hasilnya juga Ada satu yang belum saya lakukan Jadi memang penyebab lemot pada laptop itu Bisa jadi dari prosesornya yang 100% terus Harddisknya 100% terus Bisa juga dari software Bisa juga dari OSnya Bisa juga dari hardware sih Tapi sebelum saya cek hardwarenya Kan daripada kita bongkar Coba kita cek di OSnya dulu Karena saya teringat dulu saya punya laptop juga Yang Windows 10 itu punya bugs di OS Windows 10 Yang harddisknya memang 100% terus Jadi langsung aja ini saya tancap Flashdisk install Windows 11 yang terbaru ya Kita langsung masuk BIOSnya dulu Kita cek disini BIOS versinya 205 Jadi biasanya kalau sudah saya install ulang Nanti semuanya akan saya update Termasuk BIOSnya Karena untuk Windows 11 terkadang kita butuh BIOS terbaru ya Jadi sobat bisa lihat spesifikasi lengkapnya disini juga Kemudian disini saya setting untuk Botnya langsung ke Flashdisk ya Ke partisi Flashdisk untuk instalan Windows Oke langsung aja kita install Windows seperti biasa ya Kita pilih install no Pasti sobat sudah tahu cari installnya ya Tinggal next-next aja Untuk pilihan ini saya pilih custom Karena saya ingin bersihin Jadi saya hapus semua datanya Kecuali data D Jadi semua datanya saya backup dulu di D ya Karena yang saya hapus hanyalah Partisi yang C aja Bukan partisi D nya Setelah itu kita langsung install Dan ini kan biasanya lama Makanya saya buat dokumentasinya aja Kita menunggu install Ternyata cepat juga ya Walaupun speed harddisknya cuma 5400 Tidak seperti yang biasanya 7200 kan Ternyata ini lumayan cepat juga Kemudian kita install seperti biasa Pilih bahasa Indonesia Dan untuk bagian internet Saya sarankan jangan dikonekin ke wifi dulu Karena nanti Windows nya malah langsung update Kita belum selesai otak atik gitu ya Belum selesai setting Dia update malah takutnya ngebebanin ke harddisknya Karena disini yang tadi harddisknya bermasalah ya Oke langsung aja disini saya pilih continue with limited setup Karena saya nggak mau pakai internet ya Kemudian kita namain seperti nama orangnya Waktu saya terima laptop ini Terus disini juga dia nggak kasih password Jadi saya nggak kasih password Kemudian kita tinggal tunggu Dan selesai Ini sudah selesai Dan saya merasa sudah sangat ringan Saat kita lihat aplikasi-aplikasi lain ya Jadi ini bener-bener masih fresh Terus saya langsung klik tax manager Dan hasilnya disknya sudah normal Ini 7% Dia naik turun wajar lah Disini saya sudah tidak melihat lagi harddisk yang berjalan 100% Oke karena ini baru install ulang Saya harus install semua drivernya Harus saya pastikan semua drivernya ini terinstall Nggak cuma softwarenya seperti Microsoft Office dan lain-lain Ya itu sudah saya catat tadi Software yang dipakai oleh pasien saya apa aja Dan disini saya coba install GeForce Experience juga Karena ini sebenarnya bisa untuk gaming juga ya Jadi bener-bener saya persiapkan semua Kalau sobat nggak mau install GeForce Experience Itu sobat bisa download manual di websitenya Nvidia Driver Download Ya disini tinggal pilih secara manual Tapi bedanya kalau pakai cara ini sobat nggak akan auto-update drivernya Kecuali pakai yang GeForce Experience Makanya saya install ini supaya nanti bisa auto-update drivernya ya Masih ada update-an terbaru tadi saya cek Kemudian ini proses installan-installan berjalan Sambil berjalan sobat bisa lihat ya MBPS-nya disini berjalan dan disknya itu nggak kepake 100% Oke disini saya sudah positif banget melihat bahwa masalah utamanya adalah Di OS Windows 10-nya Ada bugs disana yang membuat harddisk berjalan 100% Banyak yang menyalakan harddisk-nya sampai ganti harddisk-nya Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah kalian Kecuali kalian ganti OS Mungkin pakai Windows 10 yang terupdate Kalau memang pinginnya Windows 10 Kalau syarat saya sih mending 11 aja ya Karena PC saya jadul yang 2012 aja kemarin bisa di-update ke Windows 11 Oke setelah saya pantau lama juga nggak ada masalah sama sekali dengan harddisk-nya Jadi saya pastikan ini sudah selesai masalahnya Sekarang PRC adalah install semua drivernya Dari driver Intel HD Graphic-nya Terus ke Nvidia GeForce-nya Terus ke prosesor Oh iya disini sobat juga perlu setting ya Kalau misalkan nanti ada game-game berat itu bisa di-setting ke high performance Jadi untuk setiap game nanti yang kita install Kita usahakan untuk setting ini Kecuali nanti pasiennya install game sendiri ya Saya akan ajarkan Supaya nanti performanya itu bener-bener kepake yang ke high performance Terus ternyata BIOS-nya ini sudah kena auto-update dari Windows Saya baru tau kalau ternyata Windows 11 itu bener-bener nge-update sampai yang add-on Walaupun kita pilih manual memang ya Jadi pilih Windows update kita pilih yang update tambahan dari pihak ketiga ya Ternyata dia juga download BIOS-nya Ini BIOS-nya dari 205 menjadi BIOS versi 308 Jadi bener-bener update semua Setelah itu saya coba cek semuanya Oke Jadi saya pastiin lagi semua driver terinstall Termasuk yang dari ASUS live update-nya Ini juga saya install Karena memastikan semua aplikasinya harus terinstall Terutama sobat harus cek device manager ini Banyak banget yang install ulang Mengabaikan device manager ini Jadi nggak keinstall lah Ya artinya Performa dari laptopnya ada yang berkurang Karena ada hardware-nya Tapi nggak ada software-nya Jadi nggak kepake istilahnya Jadi ini sudah semua berhasil saya install Walaupun ada beberapa yang memang harus saya akali ya Karena sudah tidak ada lagi software-nya Saya ambil dari software Intel NUC ya Karena mungkin prosesornya sama dan ternyata bisa Terus kemudian saya coba install-install game Dan semua berjalan dengan lancar ya Dan ini saya sudah install Dota Saya sudah setting juga ke game Saya juga setting game-gamenya Menggunakan High Performance Untuk settingannya Ini dari settingan default Saya coba setting High Dan masih berjalan normal Mal di mentok bahkan ininya Di 60fps Kalau bisa mal lebih mungkin ya Dan mungkin bagi sobat yang tertarik Untuk review performance dari laptop ini Nanti sobat bisa cek video selanjutnya Kalau memang tertarik Kalau nggak tertarik Males saya buatnya Jadi dukung saya dengan komen Kalau memang kalian tertarik Pengen lihat review sejauh apa laptop ini Kita buat main game Ayo absen di kolom komentar Dibantu juga like dan subscribe ya Oke sampai disini aja videonya Semoga laptop sobat yang like juga sembuh ya Mengikuti panduan dari video ini Sampai jumpa kembali Salam Sahabat VizTV Wassalamualaikum Wr Wb Oke Jadi laptopnya sudah sembuh Sudah normal Saatnya dikirim dan cair guys Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali